bismillahirrahmanirrahim babu miril amin ini bakti kepada orang tua laki-laki bapak bakti kepada bapak jadi kemarin kita udah bakti kepada ibu jadi bukan hanya kepada ibu aja tapi juga kepada bapak kalau di Indonesia ada namanya hari ibu hari bapak gak ada tapi di luar negeri ada hari bapak iya memang maksudnya memang memang yang namanya kita bakti kepada orang tua bapak ibu itu bukan hanya satu hari tapi sepanjang waktu maksud daripada pembuat hari ibu satu hari itu untuk mengingatkan kita maksudnya kalau buat saya sih sah-sah saja boleh-boleh aja untuk mengingatkan kita walaupun sehari ini bukan berarti hari-hari yang lain tidak ingatkan 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 itu bahwasannya ada yang namanya kita mesti berbuat bakti sama orang tua untuk mengingatkan kan demo itu ya masa hari ibu cuma sekali doang kita ibu setiap hari kalau pandang saya itu cuma mengingatkan doa sehari bukannya berarti itu terhari itu doang hari ibu bukan setiap hari itu cuma mengingatkan doa kita sadar kita sadar semua dan justru bagus bagus ada orang yang gagah pernah ingat sama emang dan ada yang begitu gak ingat sama orang tua na'udzubillah nah jadi sekarang bakti kepada orang tua laki-laki yaitu bapak jadi bakti bukan hanya kepada ibu saja tapi juga kepada bapak dan kita itu lupa orang tua orang tua yang udah ngongkosin kita tambah lagi ketika bapaknya itu bapaknya nikah lagi kadang anaknya gak nerima anaknya benci padahal isrinya udah meninggal yang pertama padahal isrinya udah meninggal mau kawin lagi bapaknya gak boleh sama anaknya ini bisa terharkat yang begini gak boleh dukung ada yang begitu sampai-sampai sampai meninggal dunia bapaknya sedih bapaknya sedih nangis 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 aja mau nikah katanya gak boleh sampai begitu aduh orang Masya Allah itu jangan sampai begitu aku ini takutin biasanya ini takutin warisan warisan aku bagi lagi dari lagi-lagi masalah uang udah kita gak bisa beri orang tua kita nyusahin orang tua jangan sampai jangan kita menaruh harapan uang itu kepada warisan jangan dari diri kita sendiri yang bagus karena warisan sampai mati dapat jangan dipikirin gitu yang kita banggakan itu kita dapat uang dari hasil di tangan kita sendiri itu yang kita banggakan bukan dari warisan warisan menjadi payahnya orang tua kita jadi baktia orang tua laki-laki yaitu sama bapak kita suatu hal yang sangat wajib juga kita baca hadis yang kelima telah bercerita kepada kami oleh Sulaiman bin Haram ia berkata telah bercerita kepada kami oleh Wahid bin Khalid dari Ibni Subramah berkata iya aku telah mendengar Aba Zura'ah An Abi Hurayrata dari Abi Hurayrata kalau berkata beliau kira dikatakan Ya Rasulullah SAW Man Abaru kepada siapa gerangan aku berbuat bakti Kuala Ummaka kepada ibu engkau Kuala Sumaman kemudian kepada siapa lagi Kuala Ummaka kepada ibu engkau Kuala Man kepada siapa dia berkata lagi Sumaman kepada siapa lagi Kuala Ummaka kepada ibu engkau Kuala Sumaman kemudian ia-ia berkata lagi kepada siapa lagi Kuala Aba kepada bapak engkau Jadi ibu tiga kali Ibu, ibu, ibu Yang keempat baru Bapak Ibu, ibu, ibu Bapak Jadi bukan ibu, ibu Yang ketiga baru Bapak, bukan Ibu Jatahnya tiga kali, ibu, ibu, ibu Bapak Masya Allah Ada ulama kenapa sampai tiga Begitu Sampai tiga Karena ada tiga Yang enggak bisa Dilakukan oleh seorang bapak Oleh seorang suami Oleh seorang bapak Suami lah ya Yang enggak bisa dilakukan oleh seorang suami Yang hanya bisa istri Yaitu Mengandung Enggak bisa suami itu Mengandung, enggak bisa Melahirkan Suami enggak bisa melahirkan Menyusui Suami enggak bisa nyusuin Oh gue beli, susuin Ya Sebagus apapun Susu mereknya Itu masih jauh Berbeda Dengan sosok Kasih Sosok ibu Jauh sekarang Enggak bisa Jadi tiga ini Yang enggak bisa diwakili oleh siapapun Hanya ibu yang bisa Walaupun Orang laki Ganti kelamin Enggak bisa Jadi jangan sampai kita sakitin Ibu Jangan sampai sakitin ibu Kemudian bapak juga Jangan sampai juga bapak Orang tua Kadang nih Anak benci sama orang tua Mana? Di saat orang tua berantem Lalu pisah Pisah tuh orang tuanya Akhirnya anak yang benci Kepada salah satu orang tuanya Jangan Itu urusan dia Urusan emak bapak kita Udah begitu Kita jangan benci sama orang tua Jangan Sekarang kan begitu ya Banyakan orang cere Daripada orang akad Beneran ya? Saya pernah ada satu Waktu itu Lagi masih kuliah Ada tugas dari kampus Ke pengadilan agama Itu disana nyaksin orang cere Antri Cere Orang nikah maka gak antri Antri Bentar tutup Jadi cerai antri Assalamualaikum Nah Yang begini Kadang tuh Orang tua Ya Anak benci sama orang tua Jangan sampai kita Itu urusan mereka Tugas kita sebagai anak adalah Bakti sama orang tua Dia begitu-begitu Urusan dia Yang penting kita bakti Jangan sampai kita benci sama orang tua Paling yang kita Ambil pelajaran Kita jangan seperti itu Itu hanya cukup Kita jangan seperti itu Kita jangan seperti orang tua Kita kemping itu Laki bini Berantem Cerai Ambil pelajaran Orang tua kita pisah Kita usahakan Jangan sampai Pisah Terima kasih Terima kasih Berkata Berkata Ia telah bercerita Kemal kami Abu Surah Dari Abu Hurairah Radiyallahu Atta Rajruh Pernah datang Seorang laki-laki Nabi Allah Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Ia berkata Mata muruni Kata laki-laki itu Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Apa yang kau Perintahkan Kepada aku Kala Kata Rasul Ya Birra Ummaka Baktilah Olehmu Kepada Ibu Engkau Jadi Sahabat Nanya begitu Apa yang kau Perintahkan Kepada aku Ya Rasulullah Birra Ummaka Baktilah Kamu Kepada Ibu Engkau Baktilah Engkau Kepada Ibu Engkau Kenapa Rasul Kok Merintahin Kepada Orang Ini Kepada Abu Zulah Ya Kepada Bukan Abu Zulah Hadisnya Dari Abu Zulah Dari Mirra Kepada Laki-laki ini Ini gak dibilang Ini Siapa orang Kepada Laki-laki ini Perintahkan Apa yang kau Perintahkan Kepada aku Ya Rasulullah Kata Rasulullah Bakti Kepada Ibu Engkau Kenapa Beliau Perintahkan Kepada Ibu Engkau Engkau Kepada Yang Lain Boleh Jadi Orang Ini Sikapnya Sama Ibunya Kurang Bagus Sikapnya Sama Ibunya Kurang Bagus Jadi Diperintahkan Untuk Bakti Kepada Orang Kepada Ibu Ibu Suma Ada Kemudian Kembali Lagi Fakora Berkata Maka 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 Berkata Baktilah Engkau Kepada Ibu Engkau Suma Ada Robi Atta Kemudian Dia kembali Yang keempat Kali Rasulullah Bersabda Bakti Baktilah Oleh Engkau Kepada Ibu Engkau Kepada Ibu Engkau Suma Ada Komisata Kembali Yang Kelima Fakora Berkata Mirro Kembali Engkau Kepada Bapak Engkau Ini Sampai Empat Ibu Sampai Empat Ibu 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 Merubah Artinya Bapak Juga Berhak Mendapati Kebaikan Dari Anaknya Tapi Yang Paling Banyak Adalah Kepada Ibu Makanya Kalau Anak Kita Pak Milik Ibu Istri Kita Milik Ibunya Anak Kita Kita Jangan Kesal Kan Suka Begitu Anak Kita Kita Sama Anak Kita Digendong Sama Yang Lain Lalu Kita Sama Istri Bersamping Sampingan Ayo Pilih Yang Mana Dia Pilih Ibunya Kita Bapaknya Jangan Marah Jangan Irian Emang Kuatan Ibu Daripada Bapak Saya Sama Istri Dipilih Uminya Daripada Saya Walaupun Kadang Dipilih Saya Kadang Kita Sebagai Orang Tua Laki-laki Jangan Iri Kenapa Karena Emang Deketan Istri Deketan Ibunya Daripada Anak Bagaimana Bagaimana Nggak Deket Nyatu Bukan Deket Lagi Dalam Rahim Makanya Pantes Kalau Orang Berbuat Jahat Kepada Orang Tua Itu Durhaka Terutama Kepada Ibu Makanya Kita Kalau Orang Tua Terutama Ibu Walaupun Dia Salah Tetap Kita Harus Baik Hadis Yang Keempat Jadi Orang Tua Walaupun Dia Zolim Sama Anaknya Kita Harus Bakti Kepada Orang Tua Hadis Yang Keempat Robian Babu Birri Walidai Wa In Zolama Bakti Kepada Dua Orang Tua Sekalipun Orang Tua Zolim Bakti Kepada Dua Orang Tuh Sekalipun Orang Tuanya Zolim Jadi Sekalipun Orang Tuh Zolim Memang Ada Orang Tua Zolim Ada Orang Tua Zolim Ada Hadis Ada Orang Tua Zolim Memanak Ada Ini walaupun orang tua kita Zolim kita tetap baik sama orang tua Maafin aja Orang tua akan terima syukur Astagullahi Assalamualaikum 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 Anhu atayardu Anhu kila wa inzalamahu Kuala wa inzalamahu Hua benuk salamah Dia adalah Ibn Salamah Riwat dari Sulaiman Attaimi Dari Said Al-Qaisi Dari Ibn Abbas Berkata ya ma min muslim Tidak ada daripada seorang muslim Lahu baginya wali dani Muslimani Seorang muslim itu mempunyai Dua orang tua Berpagi-pagi keduanya Dalam keadaan Mencari Pahara Illa fatahallahu babaini Kecuali Allah Ta'ala bukakan untuknya dua pintu Yakni Yang kelaki daripada surga Wa in kana Wahidun Wahidun Jika dia ada satu orang Maka satu orang Wa in agroba Ahadahuma Lam yardullahu anhu Artinya tadi dia Berpagi-pagi Berbuat bakti Kepada orang tua Hanya untuk Mencari pahala Kalau ada satu Ya satu Kalau ada dua-duanya Dua-duanya Bakti yang orang tua Pagi-pagi kita Bakti yang orang tua Dibagi Dikasih pahala Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu surga Tapi Wa in agroba Ahadahuma Dan jika Dia Ya Ya Jika dia Membuat murka Salah satu Keduanya Lam yardullahu anhu Maka Allah Tidak Ridha Darinya Jadi Kalau dia Buat murka Buat marah Orang tuanya Ya Salah satu Daripada Keduanya Atau salah satu Dikeduanya Wa in agroba Ahadahuma Dan jika Dia buat murka Buat marah Akan salah satu Dikeduanya Ya Ibu atau Bapaknya Dibuat marah Lam yardullahu anhu Allah Tidak Ridha Kepadanya Hatta Yardu anhu Sehingga Orang tuanya Ridha Kepadanya InsyaAllah Wa in Zolamahu Sekalipun Kedua Orang tuanya Zolim Kepadanya Nanya lagi Ini sahabat Ya Rasulullah Kala Rasul menjawab Wa in Zolamahu Sekalipun Keduanya Berbuat Zolim Kepadanya Kepada Anaknya Sekalipun Orang tuanya Zolim Amat Anaknya Anak Tetap Wajib Bakti Amat Orang tua Jadi Dibandingkan Kezolimannya Orang tua Amat Anak Dibandingkan Kezolimannya Amat Berbuat Baiknya Orang tua Kepadanya Enggak ada Bapaknya Jadi Orang tua Walaupun Zolim Amat kita Kita Nerima Aja Maafin Aja Emang Kesel Bukat Apalagi Kita Benar Dibilain Anak Yang Lain Kita Dibilain Masya Allah Kita Maafin Aja Sekalipun Kita Benar Maafin Masya Jadi Jangan Jangan Sampai Orang tua Kita Marah Sama Kita Maafin Aja Kalau Kita Tahu Dia Marah Sama Kita Datang Bersimpu Cium Tangannya Belum Minta Maaf Maafin Saya Mama Maafin Saya Ibu Maafin Saya Bapak Minta Ridonya Maafin Apa Yang Harus Saya Lakukan Bila Mana Orang tua Sudah Murga Sama Kita Sulit Kita Mencari Jalan Hidup Susah Kita Nanti Hidupnya Di Antara Dosa Yang Belum Sampai Di Akhirat Sudah Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dosa Sama Orang tua Belum Sampai Ke Akhirat Di Dunia Sudah Dibalas Sama Allah Begitu Pula Sama Pahalanya Begitu Juga Bakti Sama Orang tua Sampai Ke Akhirat Kita Sudah Dikasih Bakti Orang tua Itu Pahalanya Di dunia Makanya Orang-orang Yang Bakti Orang tua Bagus Hidupnya Tapi Orang Yang Buruk Sikapnya Itu Di dunianya Sudah Jelek Susah Padahal Orang Tuh Perhatikan Banget Emang Begitulah Orang tua Kadang Orang tua Perhatian Kepada Anak Yang Susah Dibilangin Kadang Orang tua Lebih Perhatian Anak Yang Susah Dibilangin Tapi Bocah Semakin Susah Dibilangin Orang tua Semakin Perhatian Tapi Ketika Orang tua Semakin Perhatian Anak Makin Menujap Terutas Sudah Gede Sudah Jadi Bapak Baru Sadat Pas Sudah Punya Anak Baru Sadat Ya Allah Ini Mungkin Ini Mungkin Salahan Saya Disini Ada Orang tua Anaknya Nggak Mau Haji Ini Ternasehat Sama Saya Coba Ingat Dulu Gimana Iya Dulu Saya Disuruh Ngaji Oganya Oganya Maka Kalau Begitu Caranya Bagaimana Banyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Istighfar Jadi Kita Jangan Sampai Membuat Hati Orang tua Kita Terluka Antara Kalau Kita Tahu Orang tua Kita Marah Sama Kita Datang Langsung Ke Rumah Orang tua Kita Jangan Kita Aduh Mulut Apalagi Sampai Putus Patah Arang Pernapa Ada Yang Begitu Anak Ngomong Orang tua Ada Sahir Mana Mau Bahagia Hidup Kita Kayak Begitu Patah Arang Nyambung Gimana Ya Allah Kalau Kita Masih Punya Orang tua Ibu Kita Bapak Kita Bakti Kalau Udah Enggak Ada Kita Banyak Banyak Istighfar Untuknya Banyak Banyak Kita Kirim Kirim Pahala Kirim Bacaan Bacaan Quran Jangan Gaget Jangan Gaget Sampai Orang tua Kita Kirim Insah Dan Dia Bahagia Hidup Bukan Hanya Di Dunia Tapi Di Akhirat Juga Kalau Kita Buat Sedih Orang tua Kita Ya Orang Yang Baik Itu Tidak Tenang Hatinya Enggak Tenang Kalau Kita Berkati Amat Orang tua Kita Insya Allah Nanti Anak Kita Bakti Sama Kita Bakti Sampai Saya Ingat Betul Saya Dulu Orang tua Bapak Bapak Istrinya Ada Empat Keren Kan Kalau Dia Lagi Pulang Rumah Bini Mudanya Rumah Saya Bini Muda Pulang Dia Keluar Beliau Pulang Keluar Saya Lagi Ngapain Bapak Pulang Mumpet Saya Mumpet Takut Takut Hormat Bapak Pulang Sampai Nih Saya Bong Kelak Kena Saking Hormat Nih Hormat Sampai Bapak Pulang Ngumpet Bukan Bagaimana Hormat Sayang Hormat Hormat Sekarang Anak Saya Seperti Kalau Saya Pulang Abih Pulang Subhan Saya Ingat Dulu Begitu Saking Hormat Orang Tua Kalau Saya Pulang Bukan Saya Doang Santri Begitu Jadi Perbuatan Kita Orang Tua Perbuatan Anak 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 Kita Itu Bagaimana Kita Orang Tua Enggak Selalu Begitu Kadang Begitu Masya Allah Jadi Baktilah Kita Orang Tua Jangan Sampai Buat Nangis Orang Tua Demikian Kajian Kita Pagi Ini Tua Tua Terima kasih.